Hai guys, apa kabar? Di video kali ini gue bakal nge-review motor, tapi tinjauan langsung dari aplikasi, bukanlah secara langsung ya guys. Pokoknya motor-motor yang di video ini masih murah lah, masih worth it, di bawah 3 juta. Langsung aja check it out. Yang pertama adalah Honda Supra X tahun 2005. Kalian bisa mendapatkan motor ini di tahun sekarang ini dengan harga 3 jutaan. Motor ini menggunakan mesin 100 cc dengan manual, gigi 1, 2, 3, sampai 4. Dengan bobot motor ini 99,4 kg ya, sekitar 100 kg lah. Kalau menurut gue ini motor cocok banget digunakan untuk keseharian buat ngantar anak sekolah dan lain-lain. Yang kedua adalah Mio Sporty tahun 2006. Motor ini kalau menurut gue pribadi laris juga di pasaran ini. Pertama kali gue liat motor Matic selain Nuvo, ini dia motor yang lebih compact lagi, motor Matic. Kalau kita perbandingin antara Mio jaman dulu atau Yamaha sekarang ngebuatin motor sangar seperti ini, ya tapi jaman dulu ya kayak gini ya. Tapi menurut gue ini motor compact dah pokoknya masih bisa diandalin buat keseharian. Yang ketiga adalah Suzuki Shogun SP125. Kalau kalian menginginkan dengan harga 3 jutaan yang sama dengan Supra, tapi ingin mendapatkan tenaga lebih bertenaga dikit di motornya, ini menurut gue cocok banget. Dengan CC125, lo bakal tau sendiri. Pokoknya ciri khas motor manual 125 itu sedikit lebih bertenaga dibandingkan motor 100cc. Tapi perbedaannya adalah ini sedikit lebih boros, sedikit saja. Ini motor 3 jutaan, masih worth it dipakai. Nah buat lu yang masih suka merek Honda, tapi dengan budget sedikit, ini pilihan yang lebih cocok dibandingkan Supra X. Ini menurut gue masih worth it juga buat ngantar-ngantar barang, buat ngantar anak sekolah, atau buat mobility deket-deket kesana kesini. Menurut gue ini masih cocok juga, dengan modal 3 jutaan lo bisa dapetin di motor. Perawatannya nggak usah diraguin. Yang terakhir adalah Honda Legenda, Astrea Legenda. Tahun 2002 ini gokil banget cuy. Ini pilihan paling the best banget menurut gue buat lu yang nyari motor dengan irit, dengan budget yang minim banget. Dengan harga 2 jutaan lo punya motor yang bagus banget. Bukan dari segi bentuk ya, maksud gue dari segi functionally-nya itu bagus banget. Oh iya, kalau kita compare dengan motor-motor modern, ini masih bisa banget cuy. Tapi jangan tenaga ya, soal keiritan. Untuk informasi aja, motor Legenda ini belum injeksi dengan konsumsinya itu 77 km per liter. Menurut gue ini irit banget cuy. Lu bisa bayangin nggak, 1 liter lu jalan bisa 77 km itu kemana? Kita compare dengan motor yang baru sekarang. 49 km per liter. Ini motor apa? Ini motor Honda Vario 125. Itu cuma kebus 49 km per liter. Otomatis masih jauh banget ini Astra ya, lebih irit dari motor zaman sekarang. Tapi tenaganya berkurang. Ya, itulah nggak usah lu tanya. Tapi ini irit. Oke, sekian video gue ngebahas soal motor-motor murah di bawah 3 juta. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang ingin mencari motor. See you! Rangan lebih lanjut soal motor murah semuanya ada di deskripsi di bawah ini. Rangan lebih lanjut soal motor-motor murah semuanya ada di deskripsi di bawah ini. Terima kasih.